Berarti artinya P tambah Q tambah R itu nilainya adalah 4 tambah 5 tambah 2. Jawabannya adalah 11. Nah, seperti itu. Ini cara pengerjaannya. Nah, ini mungkin perhitungannya ada di sini. Nah, di sini kita akan buat gambar R6. Sama dengan TU, sama dengan R6. R4. Dan ini persoal segitunya ya, ini 18. Ini 12. Nah, yang ditanya adalah luas daerah yang besar. Kalau berarti kita tidak perlu ambil total, bisa dihitung. Oke, arsirannya bentuknya aneh. Aneh nggak sih sebenarnya? Enggak ya. Ini segitiga ya, bener nggak? PTU itu segitiga. Berarti, ingat ya, kalau ada segitiga yang bentuknya aneh. Jadi, bentuk segitiganya misalkan seperti ini. Kita punya bentuk segitiga, tapi segitiganya itu dia tidak pas gitu. Nah, kayak gini misalkan. Nah, kalau ada segitiga seperti ini, rumusnya tetap alas kali tinggi. Ya, setengah kali alas kali tinggi. Jadi, luas segitiga itu tetap setengah kali alas kali tinggi. Nah, cuma yang jadi pokok permasalahan, alasnya mana, tingginya mana? Nah, kita akan bikin ini alas. Nah, lalu tingginya mana? Tinggi itu adalah panjang garis tegak dari ujung lainnya. Itu harus membentuk sudut siku-siku terhadap alas. Jadi, kalau kita perpanjang, ini kan panjangin sini. Kalau kita perpanjang alasnya. Nah, ini diperpanjang. Maka, nanti akan ada garis siku-siku yang bisa kita bentuk ke sini. Jadi, ya. Nah, ini adalah tinggi. Oh, harusnya ini pakai warna lain ya. Biar kelihatan. Oke, itu. Nah, ini tinggi. Garis tinggi itu ini. Itu garis tingginya. Walaupun segitiganya ini ya. Walaupun segitiganya ini. Jadi, rumusnya tinggal masukkan di situ. Nah, bahkan dari situ, kita tahu luas daerah yang diarsir dibentuk segitiga PTU sama segitiga PWV ya. Berarti tinggal ditambahin. Selesai. Dihitung. Hanya bentuknya saja yang tidak biasa. Yang tidak lajim dipakai. Jadi, kalau untuk nomor 11 ini. Luas daerah yang diarsir. Berarti tinggal luas segitiga PTU. Ditambah luas segitiga PWV. Berarti setengah kali alas. Berarti kalau alasnya TU berarti tingginya itu peki. Berarti kalau PTU itu alasnya adalah 6. Tingginya itu ya panjang peki. Atau ditulis ya. Ditulis saja. Berarti ininya TU. Berarti TU. Dikalikan berarti tingginya itu adalah peki. Sesuai dengan teori yang digambar ya. Ditambah setengah. Segitiga PWV itu berarti alasnya WV. Gitu ya. Alasnya WV. Terus tingginya itu berarti PS. Nah, udah. Nanti tinggal masukkan nilai. Berarti setengah kali TU-nya adalah 6. Peki-nya adalah 12. Ditambah setengah. WV-nya 4. PS-nya 18. Berarti kalau kita hitung 6 kali 12. Eh, setengah kali 12. 6 kali 6. Ini 36 ya. Ditambah. Ini juga 36. Oh, ditambahkan hasilnya adalah 72 cm per cm. Udah. Seperti itu. Ini tinggal ngitung normal ya. Oke. Seperti ini. Cara mengerjakannya. Untuk yang nomor 11. Itu simpel ya. Hanya luas segitiga. Cuman memang bentuknya aja. B yang tidak lajim. Oke. Kakak lanjut ya. Ke nomor 12. Nah. Kalau ini gimana? Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui AB 8. Maka jarak E ke AB adalah berapa? Jarak E ke AB itu sebenarnya menanyain panjang EF. Ya. Karena jarak dari titik ke garis itu adalah panjang garis yang tegak lurus terhadap garis yang dituju. Jadi kita tarik garis dari E ke garis AB. Sehingga garis yang kita tarik itu tegak lurus terhadap AB. Berarti kalau di sini. Kalau kita anggap EF ini tegak lurus. Berarti sebenarnya jarak E ke AB itu sebenarnya nyari panjang EF. Nah. Kayak begitu. Oke. Caranya gimana? Ini yang diketahui hanya AD sama BC. Nah. Cara ngerjakannya adalah ini akan kita buat perbandingan. Ya. Perbandingan dari yang kita sebut namanya kesebangunan segitiga. Pertama yang akan kita ambil adalah segitiga ABD. Jadi kalau kita lihat segitiga ABD. Ini kakak gambarkan segitiganya. Manual saja ya. Seperti ini. Maaf nih agak kurang merati. Mungkin ada toolsnya ya. Tapi pakai tools itu asal kurang gimana gitu ya. Tapi coba saja lah. Coba bisa pakai. Oke. 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 Sip. Nah. Kurang lebih gini ya. Nah. Ini segitiganya. Segitiga. AB. Apa ini? D. AB. EF. Ya. Dengan ini panjangnya 8. Ini X. Ada lagi gak? Panjangnya yang bisa kita cari. Nah. Eh. Bentar-bentar. Ada lagi gak yang diketahui? AB 8. EF-nya 3. Oh jarak E ke A, B, E ke A, B, E ke A, B, F. BC-nya 3. Ini itu. Oh nanti kita bandinginnya pakai ini. Pakai. Pakai apa? Ini pakai. jarak ini ya. Kita akan bandingkan 8 terhadap AB. Terus 8 terhadap AF. Cuma nanti ini kita kasih misal aja. Namanya. Kita misalkan ini A. Ini. Oh gak. AB-nya diketahui ya? Maaf. AB adalah 8. Berarti panjang segini 8. Ini kita kasih nama. Boleh pakai A. Boleh pakai B. Boleh pakai C ya. Tapi pakai A aja lah. Tanggung. Ini Amin 8. Berarti. Ini A. Ini Amin 8. Ini 8. Nah. Yang kita bandingkan terhadap segitiga kecil. BEF bandingkan dengan segitiga ABB. Jadi dari segitiga. Eh ABB. ABD. Maaf. Jadi dari segitiga ABD. Dan. Segitiga. BEF. Diperoleh. Perbandingan. Sisi yang sama. Itu perbandingannya akan setara dengan sisi yang sama. Berarti kalau di sini. Sisinya itu. Kakak akan ambil ABD dulu. Berarti 8 banding X. Itu akan setara dengan. Oh jangan gini ya. Ditulis dulu ya. Bagusnya. Berarti kita pakai tulis aja. Berarti AD. Dibandingin EF. Itu akan setara dengan AB. Dibandingkan. BS. Gitu. Sehingga kalau dituliskan. Berarti 8 per X. Sama dengan. AB per A ya. AB nya berapa? AB nya 8. 8 per A. Oke. Berarti X nya itu sama dengan A. X sama dengan A. Nanti kita dapat ini. Ini pakai ajabar biasa. Kali silang. Nanti kamu dapat X nya sama dengan A. Nah dengan cara yang sama. Nanti kita bisa bikin juga. Bentuk segitiga dari yang ini sekarang. Yang ABC. Jadi kalau dibikin segitiga ABC. Kayak gini. Nah ini ABC. Terus ini pemotongnya disini. Nah kurang lebih kayak begini. Segitiga A. B. C. Ini EF. Tadi udah sama ya perbandingannya ya. Ini A. Ini A min 8. Eh kok A min 8 ya. Kebalik maaf. Kan yang panjangnya 8 ya. Harusnya 8 min A. 8 dikurang A. Kita yang tepat. 8 dikurangi A. Sip. Kayak gini. Ini juga 8 kurang A. Nah kita bandingkan. Sama cara ngebandingkannya ya. 8 dikurang A. Ini. Ini X. Kita mau nyari EF ya. Berarti nyari X. Nah ini sama ngebandingkannya. Ini 3. Berarti kalau gitu kita akan peroleh. Langsung aja ya. Berarti BC. Dibandingkan EF. Akan setara dengan. AB. Dibandingkan AF. Sehingga kita peroleh. BC itu 3. Per X. Sama dengan. AB nya 8. Per 8 min A. Nah ini kita sederhanakan dulu. Ini kita peroleh. 8 X. Setara dengan. 24. Dikurangi 3 A. Gitu ya. Yang mau kita cari adalah X. Berarti kita akan substitusi nilai A ini. Kita tahu kan. X nya sama dengan A. Di yang pertama. Berarti kalau kita substitusikan. Nanti dapat. 8 X. Sama dengan 24. Dikurangi. 3 X. Pindahkan. Jadi dapat 11 X. Sama dengan 24. Sehingga X nya adalah 24 per 11. Sudah. Itu jawabannya. Ada yang mau bertanya dulu. Sampai sini. Raffi, Alif, Kamila. Terus. Gasani. Ada. Siapa ini? Nadiva. Ada siapa aja. Oh ada Rangga. Ali bin Rafa. Ada Alif. Ada Anin, Aisyah, Dean. Dan yang lainnya. Ada yang mau ditanyakan dulu. Terkait nomor 12. Kalau tidak. Kita lanjut ya. Ke nomor 13. Melihat waktunya ternyata. Kurang lebih ada 35 menit lagi. Mudah-mudahan bisa diselesaikan. Sampai yang matematis ya. Nah nomor 13 yuk. Kita lanjut aja kalau gitu ya. Karena tidak ada yang bertanya. Di sini jika X positif. Bilang bulatan 0. Apakah X positif? Jadi yang ditanya apakah nilai X positif? Yang ditanya X tanpa pangkat. Di sini diketahui ada 2 permasalahan. X kuadrat adalah bilangan positif. X pangkat 3 adalah bilangan positif. Nah. Kalau ada kata apakah. Apakah X positif? Berarti jawabannya ada 2. Boleh iya, boleh tidak. Tetapi tidak boleh dua-duanya. Oke. Prinsipnya itu. Boleh positif. Boleh negatif. Tapi tidak boleh dua-duanya. Nah. Kalau kita lihat nomor 1. Jika X kuadrat adalah bilangan positif. Ingat. Pangkat genap. X kuadrat itu katanya bilangan positif. Apakah pasti X positif? Belum tentu. Jadi contoh. Misalkan. Kalau X kuadrat sama dengan 9. Maka X itu adalah plus minus akar 9. Ini cara yang tepat di matematika itu seperti ini. Ada plus minusnya. Jadi kalau kuadrat dari variable itu dihilangkan. Maka di depannya ada plus minus. Jadi kalau dia pangkat genap. Itu bisa. Pangkat genap itu menghasilkan nilainya positif. Selalu. Mau dia asalnya negatif. Mau dia asalnya positif. Jadi dia bisa menghasilkan nilainya selalu positif. Jadi kalau X2 adalah bilangan positif. Ini akan menghasilkan. Jadi Xnya itu bisa lebih dari 0. Atau bilang positif. Atau. Jadi ada dua pilihan. Xnya kurang dari 0. Nah. Jadi bisa ya. Bisa tidak. Karena bisa ya bisa tidak. Ambigu. Berarti satu saja itu tidak bisa. Gitu. Oke. Karena ini gak bisa ditentukan. Mana jawabannya. Oke. Kalau X pangkat 3 adalah bilangan positif. Kalau pangkat 3 hasilnya positif. Pasti X pangkat satunya positif. Kalau pangkat ganjil hasilnya adalah bilangan positif. Ini sudah pasti. Kalau yang ini. Kalau X pangkat ganjil positif. Berarti X pangkat satunya itu juga pasti bilangan positif. Oke. Kalau ini dia menghasilkan satu jawaban saja. Yaitu iya. Berarti yang ini benar. Maka jawaban yang tepatnya itu adalah. Satu saja tidak cukup. Dan dua saja cukup. Ada gak? Satu saja tidak cukup. Dua saja cukup. Tapi satu saja tidak cukup. Jadi opsinya yang B. Ada yang mau bertanya sampai sini? Barangkali ada yang bingung dengan kalimatnya? Boleh di kolom chat. Boleh berbicara langsung. Atau boleh menggunakan filter alien. Gimana? Ada yang mau bertanya dulu nomor 13? Belum? Oke. Kalau belum dilanjut ya. Kita lanjut dulu. Dari nomor 13. Kalau tidak ada yang bertanya. Ke nomor 14. Nah ini prinsipnya sama ya. Jadi mencari pernyataan yang memasuki. Yang memenuhi kriteria untuk soal. Nah kalau gak ada kita lanjut. Ipin menjual dua kategori tiket pada konser BTS 1. Gitu ya. Tiket VIP dijual harganya 60 dolar. Kategori festival dijual dengan harga 30 dolar. Ada berapa banyak tiket kategori VIP yang terjual? Ditanya ada berapa banyak. Berarti harus mendapatkan hasil. Kalau ada apakah berarti boleh iya boleh tidak. Tapi kalau ini harus ada hasil. Nah disini ada tiket VIP dan tiket festival ya. Oke. Berarti pendapatan total dari penjualan tiket kategori VIP. Dan dari festival sebesar 75 ribu. Apakah cukup? Kita akan tahu bahwa X itu adalah harga. X kita akan nyatakan sebagai harga VIP. Y harga festival. Yang dia sudah punya nilai ya. VIP itu. Oh maaf. Bukan harga. X, Y itu adalah ya tiketnya. Ya jumlah tiket. Jadi nanti kita akan punya X. Ini adalah jumlah tiket VIP. Kemudian Y itu adalah jumlah tiket festival. Dimana nanti harganya. Diketahui 60 dolar. Untuk VIP ini harganya adalah 60 dolar. Dolar apa ini? Dolar aja ya. Ini 30 dolar. Nah. Ditanyanya adalah berapa banyak tiket kategori VIP yang terjual. Jadi yang mau ditanya adalah X-nya itu berapa. Gitu ya. Jadi kalau dilihat di pertanyaan. Diinginkannya itu X-nya berapa. Nah. Tapi menjawabnya bukan mencari X. Tapi menentukan berapa si yang terjual. Gitu ya. Oke. Pendapatan total dari penjualan tiket kategori VIP dan X-nya kategori festival sebesar Rp7.000. Apa? Kalau nomor satu. Ini kalau kita buat jadi kalimat matematis. Berarti banyak jumlah VIP dikalikan harganya. Ditambah. Jadi artinya kalau kita tulis jadi 60 X. Jika ditambah dengan 30 Y. Itu hasilnya adalah Rp7.500. Ya. Boleh diperkecil. Boleh nggak ya. Ingat kita tidak menghitung. Tapi hanya menunjukkan apa saja yang harus kita perlukan supaya bisa mencari X. Nah. Sekarang gini. Ini udah dapet nih persamaan pertama seperti ini. Kira-kira bisa menentukan X. Tidak. Hanya dengan persamaan ini saja. Dengan yang diketahui. Di sini diketahuinya tidak ada hubungan ya. X sama Y-nya. Karena ini jumlah. Jumlah yang terjual. Jadi tidak berhubungan. Berarti artinya. Ini belum bisa diapapakan kan. Y-nya nggak bisa diapapakan. Karena tidak punya hubungan dengan X. Yang ditanya mencari nilai X itu berapa. Berarti satu saja itu tidak cukup. Maka satu saja cukup itu ini tidak menjawab. Yang A itu salah. Yang B. Karena kurang. Kita buat persamaan matematis yang B. Jumlah tiket kategori VIP yang terjual. Itu seperempat dari jumlah total tiket kategori VIP dan kategori festival. Berarti X itu setara dengan seperempat X tambah Y. Gitu. Ya. Ini ya. Jumlah VIP X itu setara dengan seperempat jumlah total tiket kategori VIP dan kategori festival. Berarti seperempat dari X tambah Y. Nah ini kalau kamu kalikan jadi dapat 4X sama dengan X tambah Y. Kemudian kita peroleh 3X sama dengan Y. Nah. Kita punya 2 nih sekarang. Kalau punya 2 ini bisa nggak menentukan? Ya jelas. Kalau kita punya 2 variable. Maka ingat ya. Kalau ada 2 variable. Ini kita kenal dengan nama SPLDV. SPLDV itu untuk penyelesaiannya dapat diselesaikan. Diselesaikan itu berarti mendapatkan nilai X sama Y-nya. Diselesaikan. Jika ada 2 minimal 2 persamaan. Linear. Yang berbeda ya. Yang tidak sejajar. Kalau sejajar tidak bisa dicari. Ya. Nah ini jika ada minimal 2 persamaan linear yang tidak sejajar. Tidak sejajar itu bentuknya sama ya. Atau bentuk kelipatannya. Oke. Bentuknya seperti ini. Nah ini kita punya 2 persamaan yang tidak sejajar sudah pasti. Ini kalau dipindahkan bentuknya adalah 3X min Y sama dengan 0. Nah persamaan ini kan bukan kelipatan ini ya. Jadi ini kalau dikalikan 1 nilai tidak akan menghasilkan 60X tambah 30Y sama dengan 7.500. Karena sama dengannya di seputar 1 ini mah 0. Nah berarti untuk bisa mendapatkan nilai X kita butuh dua-duanya. Berarti 1 dan 2 harus ada gitu. Kalau salah 1 tidak bisa. Berarti jawabannya 2 pernyataan bersama-sama cukup. Tetapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Jadi opsinya yang C. Ada yang mau bertanya dulu. Sama 14. Belum? Kalau belum kita lanjut ke pertanyaan terakhir di PK. Bisa nanti lanjut ke matematik ya. Nah. Pertanyaan kedua di PK yang ini. Untuk X lebih dari 0. Di sini kita punya dua pernyataan P dan Q. Di mana P punya rumus adalah X kali X tambah 2 ditambah X tambah 2. Q adalah X tambah 1 dikalikan X tambah 3. Nah di sini dicari mana hubungan yang tepat. Ingat di sini adalah. Ini biar aman. Lebih baik di gabungkan dulu. Ini kalikan dulu. Karena bentuknya tidak bisa diprediksi ya. Kalau kayak begini. Atau bisa? Oh bisa nih. Yang P nya faktorin aja. P itu kan persamaan nya adalah. X kali X tambah 2 ditambah X tambah 2. Secara proporsi. Ini adalah suku pertama. Ini suku kedua. Di setiap suku punya X tambah 2. Jadi ini boleh dikeluarin nih X tambah 2 nya. X tambah 2. Kita keluarin. Ini pengalinya X. Ini pengalinya 1. Jadi di sininya X tambah 1. Berarti kalau kita tuliskan. Maka kita punya. P itu nilai sama dengan. Berarti kalau kita tulis ulang ya. Dalam bentuk yang sama. Nanti kelihatan kok. P itu adalah. X tambah 1. Dikali X tambah 2. Sedangkan Q. Qi. Adalah. X tambah 1. Kali X tambah 3. Nah. Karena X adalah bilangan positif. Dan ini adalah hanya penjumlahan normal. Nilai ini tidak perlu dilihat ya. Karena ini sama. Jadi tinggal lihat ini. Sudah jelas ya. X tambah 2 dengan X tambah 3. Pasti lebih besar. X tambah 3. Maka ini. Konklusinya adalah. P pasti lebih kecil daripada C. Jadi jawabannya yang B. Ada yang mau bertanya sampai sini? Gimana nih? Kawan-kawan. Naila. Nazwa. Nazwa. Ike. Nilam. Rafi. Zazkia. Nafisa. Nadia Putri ya. Nadia Putri. Livia. Kemudian Camilla. Gasani. Fatih. Devan. Dean. Aksya. Alin. Talbian. Rangga. Ada yang mau bertanya? Lalu. Oke. Ini akhir soal dari PK ya. PK hanya seperti saja. Ada 15 soal. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan. Kita coba untuk PK-nya ya. PK itu 100%. Nah. Kurang lebih. Itu adalah PK yang kita pelajari. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman semua. Scotias. 45air. Bawah. juga bukan baik. Bawah. T Groang lebih. Bawah. 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 Rosabah. aspirijk. Terima kasih.